Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Raihanatul Umaroh Saya akan menjelaskan tentang demam berdarah Atau denju fever atau DF Pengertian demam berdarah DBD atau demam berdarah denju Adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari empat virus denju Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular Sarana penularan demam berdarah sendiri Berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti Dan Aedes albopictus Epidemiologi Epidemiologi demam denju Denju fever atau DF cukup di Indonesia Karena faktor pembawa denju menyebar secara luas dan cepat Sehingga DF adalah salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia Pathophysiologi Pathophysiologi demam denju atau denju fever atau DF Dimulai dari gigitan nyamuk Aedes SP Manusia adalah indang host utama terhadap virus denju Nyamuk Aedes SP akan terinfeksi virus denju apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami piramia virus tersebut Kemudian dalam kelenjar liur nyamuk virus denju akan bereplikasi yang berlangsung selama 8-12 hari Namun proses replikasi ini tidak memengaruhi keberlangsungan hidup nyamuk Kemudian serangga ini akan mentransmisikan virus denju jika dengan segera menggigit manusia lainnya Orang yang digigit oleh nyamuk Aedes SP yang membawa virus denju akan berstatus infeksius selama 6-7 hari Virus denju akan masuk ke dalam peredaran darah orang yang digigitnya bersama salisa nyamuk Lalu virus akan menginvasi leukosit dan bereplikasi Leukosit akan merespon adanya piramia dengan mengeluarkan protein, cytokines, dan interferon Yang bertanggung jawab terhadap simbolnya gejala-gejala seperti demam, flu-like symptoms, dan nyeri otot Masa inkubasi biasanya 4-7 hari dengan kisaran 3-14 hari Bila replikasi virus bertambah banyak, virus dapat masuk ke dalam organ hati dan sum-sum tulang Sel-sel stroma pada sum-sum tulang yang terkena infeksi virus akan rusak Sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah trombosit yang diproduksi Kekurangan trombosit ini akan mengganggu proses pembekuan darah dan meningkatkan risiko perdarahan Sehingga DF berlanjut menjadi DHF Gejala perdarahan mulai tampak pada hari ketiga atau kelima berupa Peteki, Kinkura, Echimosis, Hematemesis, dan Melena Replikasi virus yang terjadi pada hati akan menyebabkan pembesaran hati dan nyeri tekan Namun jarang dijumpai adanya it-it-terus Bila penyakit ini berlanjut, terjadi pelepasan zat, anofilatoxin, histamin, dan serotonin Serta aktivasi sistem kalikrain yang meningkatkan permeabilitas dinding kapiler Kemudian akan diikuti terjadi ekstrapasi cairan intrapaskuler ke dalam jaringan ekstrapaskuler Akibatnya volume darah akan turun disertai penurunan tekanan darah dan penurunan suplai oksigen ke organ dan jaringan Pada keadaan inilah akral tubuh akan terasa dingin disebabkan peredaran darah dan oksigen yang berkurang Karena peredaran darah organ-organ vital tubuh lebih diutamakan Ekstrapasi yang berlanjut akan menyebabkan hemokonsentrasi, hipoproteinemia, ekusi, dan renjatan Pada keadaan ini penderita memasuki masa depase DSS Faktor risiko demam berdarah Yang pertama, demam berdarah dapat dipicu oleh faktor risiko tertentu Beberapa faktor risiko demam berdarah yaitu Pernah mengalami infeksi virus denju sebelumnya Tinggal atau berpergian ke daerah tropis Dan bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah Penyebab demam berdarah Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus denju yang ditularkan oleh nyemuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus Kedua nyemuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang Pendularan terjadi saat nyemuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus denju Ketika nyemuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar Hal tersebut terjadi karena nyemuk berperan sebagai medium pembawa terir virus denju tersebut Gejala demam berdarah Gejala umumnya timbul 4-7 hari sejak gigitan nyemuk Dan dapat berlangsung selama 10 hari Beberapa gejala demam berdarah yaitu Demam tinggi mencapai 40 derajat celsius Nyeri kepala berat Nyeri pada sendi, otot, dan tulang Nyeri pada bagian belakang mata Napsu makan menurun Mual dan muntah Pembengkakan kelenjar getah bening Ruang kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam Terusakan pada pembuluh darah dan getah bening Dan perdarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit Pengobatan demam berdarah Pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat Beberapa upaya yang dianjurkan dokter yaitu Banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi Cukup istirahat Konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter Menghindari konsumsi obat-obatan peredah nyeri Hal ini dikarenakan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kompetensi perdarahan Pantau frekuensi buah air kecil dan jumlah ukuran yang keluar Lanjutnya, pencegahan demam berdarah Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah Yaitu, enak usia 9-16 tahun seharusnya dipaksinasi Denju sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan Memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu Menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu Menutup rapat tempat penampungan air Melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat Para kembang biarkan nyamuk Aides Aikepti Mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah Memasang kawat anti nyamuk di pentilasi rumah Menaburkan bubuk larpa sida abate pada penumpangan Penampungan air yang sulit dikuras Menggunakan kelambu saat tidur Menanam tumbuhan pengusir nyamuk Menghentikan kebiasaan menggantung pakaian Menghindari wilayah daerah yang rentan terjadi infeksi Menggunakan pakaian yang longgar Dan menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung MDRT-Metalamin Atau DEET Tetapi jangan gunakan DEET pada anak di bawah 2 tahun Cukup sekian dan terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh